Penetapan pimpinan DPR, saudara, anggota Dewan bakal membahas sejumlah agenda termasuk jumlah komisi dan alat kelengkapan Dewan. Nantinya akan ada rapat pembahasan antara perwakilan fraksi bersama pimpinan DPR. Pimpinan DPR yang terdiri dari ketua dan wakil ketua nantinya akan melakukan pertemuan dengan pimpinan fraksi untuk menentukan alat kelengkapan Dewan, AKD, termasuk jumlah komisi di DPR. Sebelumnya sempat ada wacana kemungkinan bertambahnya kampantrian atau lembaga di pemerintahan Prabowo-Gibran yang berpotensi akan bertambahnya jumlah komisi di DPR RI. Setelah penetapan dan kemudian pelantikan pimpinan baru kita akan melakukan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian menentukan berapa komisi, berapa AKD. Tadi kan sudah ada pimpinan fraksi dalam rapim dan nanti musyawarah dan mufakat yang akan kami lakukan bersama-sama dengan pimpinan yang baru. Itu dulu. Sebelumnya Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eko Patrio sempat menyinggung soal bertambahnya komisi DPR RI dari 11 komisi menjadi 13 komisi. Eko menambahkan jika memang ada penambahan komisi harus ada kontribusi yang diberikan pada komisi tersebut. Ya ini makanya belum diputuskan kita gak tahu nanti pas lagi paripurna mudah-mudahan sudah ada putusannya dan kita berharap sudah tahu harus menyingkapi seperti yang. Pastinya kita akan menyiasatin karena kan kebetulan nanti mitranya akan bertambah. Nah tentunya di kita juga harus ada memberikan kontribusi juga di komisi terutama penambahan dari 12 dan 13. Siapakah orang-orang itu. Terima kasih. Terima kasih.